Pemirsa pasca runtuhnya atap gedung Lembaga Sensor Film yang berada di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Petugas pengelola mengosongkan gedung dan memasang garis pembatas. Sebelumnya reruntuhan gedung menimpa sebuah mobil yang tengah diparkir di halaman gedung hingga ringsek. Inilah kondisi mobil pasca tertimpa reruntuhan atap gedung Lembaga Sensor Film atau LSF pada Rabu siang kemarin. Cukup kerasnya runtuhan yang jatuh dari atap gedung di lantai 8 dan 9 tersebut membuat mobil jenis minibus itu mengalami ringsek pada bagian atap dan kaca repannya. Guna mengantisipasi hal-hal buruk lainnya, petugas pengelola gedung LSF terpaksa memasang garis pembatas pada bagian depan dan belakang gedung. Selain itu, petugas juga memberikan himpawan berupa tulisan peringatan untuk berhati-hati di area gedung. Saat ini gedung sudah dikosongkan untuk dilakukan pengecekan oleh petugas. Sementara itu, Lembaga Sensor Film sendiri masih beraktifitas seperti biasa. Atap yang reboh tentu area di lantai di bawahnya juga akan terkena. Tapi yang sudah jelas yang dari luar itu ya tentu mobil yang terkena. Rencananya, ruang penyensoran film nantinya akan dipindahkan sementara ke Kementerian Pendidikan dan Budaya. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, INews, Melaporkan.